. Insiden Nikita Mirzani ditangkap polisi di Mal Senayan City, Jakarta pada Juli 2022 rupanya menyisakan trauma mendalam di benak salah satu anaknya, yakni Aska Rakyla Mawardi. Hingga kini, Aska tak mau diajak jalan-jalan ke Mal yang sama. Sudah tiga kali Nikita Mirzani mengajak namun ia berkukuh. Alasannya mengharukan. Ia tak mau ibunya diambil orang. Masih segar dalam ingatan bintang film Nenek Gayung dan komik delapan momen penangkapan yang memantik trauma terjadi tak lama setelah ia mengajak tiga anaknya main lalu makan bareng di Mal. Walhasil anak ketiga Nikita Mirzani menangis dan tak mau dipisahkan dari ibunya. Dua anak Nikita Mirzani yang lain, Laura Meizani dan Aska Rakyla Mawardi shock berat. Meski Nikita Mirzani hanya menginap semalam di kantor polisi, tetap saja keduanya ketakutan. Nikita Mirzani ingat betul, kala itu ia tak melakukan perlawanan ketika mendadak di ciduk aparat. Ia berharap trauma yang membekas di benak Aska memudar seiring waktu. Ia berharap otra sol Terima kasih telah menonton!